Circle lo, komsel lo. Tajir-tajir nggak? Gak ada! Lo takut kalau misalkan nyap-sering nyap rumah, nanti pacarnya brewok. Ngapain? Lagi liat ini IG Gereja. Woy IG Gereja siapa tuh? Jelek banget IG-nya. Waduh! Pasti jemaatnya sepi. Selamat datang di Koko Koko Kepo! Waduh! Nah! Halo apa jenis ini? Halo, nggak capek ya bola gue lingkaran? Iya sih. Untuknya sih deket gitu. Keliatannya aja jauh gitu kan di kamera. Oke, kita masuk nih. Pertanyaan kedua nih. Episode 2, episode 2. Kepercayaan supranatural. Feng Shui-nya lebih bagus. Gak bentik ya sebetulnya. Oke, masuk ke pertanyaan nih ya. Kadang kan kita, kita manusia nih. Harus ngalamin dulu. Biar bisa kasih tau orang lain. Supaya ngejatuh ke lubang yang sama. Contoh. Lu jangan minum-minum alkohol ya. Karena waktu itu gue udah minum alkohol. Akibatnya gue asam urat nih. Akibatnya gue mabok-mabok ketabrak mobil gitu. Misalkan. Nah, tapi tetep aja masih banyak yang belum tobat. Tapi kan kita orang Kristen nih. Kita punya hati untuk membantu orang supaya dia bertobat. Nah, gimana cara kita. Biar kita bisa bantu orang yang gak jatuh ke lubang yang sama. Kita jatuhin dulu nih diri kita sengaja. Tapi dengan hati. Oke, supaya orang gak jatuh ke lubang yang sama. Gue bakal jatuh dulu nih ke lubangnya nih. Gue bakal mabok-mabok. Gue bakal kecanduan dan sebagainya. Supaya nanti gue bisa kasih tau. Eh, lu jangan jatuh di lubangnya sama kayak gue. Karena gue udah ngalamin gitu. Karena kan kadang pendeta. Banyak yang bilang jangan narkobaan. Jangan alkoholan. Tapi dia belum pernah ngalamin. Gitu. Itu asumsi sih. Oh itu asumsi. Asumsi doang. Misalnya kayak. Kalau menurut gue gini. Kayak misalnya gue nasihatin lu nih. Iya. Eh bro. Iya. Kalau ada ular berbisa hati-hati. Oh iya. Karena kalau lu digigit. Lu pasti mati. Tapi gue bilang abong ah pendeta Yeri. Akhirnya gue cobain. Kan bisa aja gue bilang boong. Iya. Bisa aja. Tapi kan gue juga gak perlu nyoba dulu gigit ular. Oh iya iya bener. Iya kan. Seperti pendeta Afrika yang mencoba-coba gigit ular. Karena minum racun maut gak mati itu kan. Kayaknya gue pernah denger tuh. Iya. Nanti boleh dipajang tuh kalau ketemu. Iya. Tapi ya kadang-kadang gini. Maksud gue kadang-kadang. Napsu mabok, nafsu mabok aja gitu. Gak usah bawa-bawa pengen benerin orang gitu. Iya kadang-kadang itu kan. Itu kan cuma asumsi aja gitu. Bagaimana mungkin kita mesti nyoba dulu. Hal-hal yang orang kita mau nolong gitu loh. Iya. Iya kan. Misalnya dia kebetulan ODGJ gitu. ODGJ bagi yang belum tau. Terus gimana ya saya harus mengalami dulu. Sebagai orang yang punya representatif. Lalu keluar dari sana gitu. Make sense. Iya kan. Minum sanak. Minum ca gitu. Iya kan. Coba-coba ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu kan serana asumsi gitu. Iya. Iya kan. Tuhan kan gak perlu. Gak perlu. Menjadi sama dulu dengan bener-bener kita gitu loh. Supaya bisa nolong kita. Gue rasa. Cinta Tuhan itu cukup lah. Untuk. Menolong orang dan memberkati orang. Tanpa embel-embel. Itu harus menyamakan sebuah persepsi. Dan itu asumsi sih. Menurut gue gak valid sih. Iya. Jadi intinya jangan ini ya. Jangan bawa-bawa nama Tuhan gitu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan gitu. Itu gak valid sih. Kalau mau mabok, mabok aja gitu. Kalau mau mabok, mabok aja gitu. Kalau mau nolong, nolong aja gitu. Paham, paham. Oke lah pendeta Yeri kalau gitu. Thank you, thank you. Sip, sip. Mbak Yeri. Siap. Aduh. Rumah belakangan udah mulai kotor nih bang. Rumah? Iya rumah saya. Jangan disapu. Soalnya takut kalau misalkan nyap seri nyap ke rumah. Nanti pacarnya bawa-bawa. Oh mitos. 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 Iya bang. Nah kan banyak mitos nih bang kan. Iya. Kita kan kayak tau mitos kayak misalkan. Kalau misalkan malem gak boleh bersiul. Iya. Terus kayak kalau misalkan gunting koko ada aturannya. Iya. Kalau misalkan masak kayak jeroknya tuh gak boleh ke arah mana gitu. Iya. Kan orang Kristen gak percaya sama gitu-gitu kan. Kenapa enggak kita sebagai sarana penginjilan. Yaudah kita bikin aja satu tim. Kita fokus tuh ngelakuin kayak gitu. Oh. Ada mitos-mitosnya. Iya. Jadi kan orangnya kayak. Oh iya gak terbukti. Oh. Misalnya. Saya kalau ke gereja tertentu jadi lebih cepet kaya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau gereja tertentu. Kalo gereja tertentu. Kalo ya. Ya kita kan juga kadang-kadang bermain-bermain di mitos gitu kan. Kalau ke gereja tertentu jadi lebih cepet kaya. Kalo mau cari jodoh lebih ke gereja ini. Gitu. Tapi pada dasarnya nih. Tanda-tanda selalu menyertai orang percaya. Itu kan yang Markus bilang. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi apapun yang kita percayai. Itu kemungkinan akan disertai dengan tanda-tanda. Makanya ada orang bilang. Ih bener juga ya. Rumah tuh tusuk sate sial. Kenapa bener ya. Karena waktu kita membangun sebuah belief system. Ya maka tanda-tanda akan menyertai gitu. Makanya kan penting banget untuk kita memperbaiki belief system kita yang sourcenya pasti firman. Bukan filosofi aja atau pengalaman dan sebagainya. Sehingga kita tidak hidup berdasarkan asumsi-asumsi. Gitu kan asumsi-asumsi bahwa sehingga kita tidak blunder sih. Karena kita mempercayai dan memegang asumsi lalu dijadikan sebuah kesimpulan. Bahwa misalnya ikut Tuhan gak bakal sial. Ikut Tuhan gak bakal sakit. Ikut Tuhan gak bakal susah atau kayak gitu. Dan sebagainya dan sebagainya gitu. Jadi jangan biarkan asumsilah yang menuntun hidup kita gitu. Tapi kalau kita ketemu sama orang. Kan kadang-kadang ada orang Kristen yang masih pemikirannya kecampur sama budaya gitu. Kalau misalnya kita ketemu sama orang kayak gitu. Misalnya kayak. Kamu jangan. Kalau misalkan malam-malam pulang masuk mesti cuci kaki gitu. Misalnya cuci kaki pakai air perasan lemon dan. Ya sebenarnya kan sourcenya banyak di budaya juga kan. Misalnya. Apa. Nanti suaminya berewokan gitu. Gendut dan berewokan. Iya. Atau misalnya. Apa lagi nanti. Nanti. Suaminya gedut misalnya. Ya kan. Ya gak apa-apa. Gendut dan berewokan. iya, seolah yang kadang yang langsing kotak-kotak suka sama cowok juga what? hehehe gak itu juga asumsi ya, jadi jangan kita simpulkan semua asumsi-asumsi yang ada ya kan, pakai baju hitam ngeliatan kurus, itu kan asumsi hehehe hehehe kenapa hampir semua laki-laki disini pakai baju hitam oke, dreskot, dreskot, dreskot ada yang ngatur dreskot pengen keliatan kurus hehehe tapi kalau misalkan rumah tusuk sate itu masuk akal tau bang, kenapa gak pernah kaya karena teman-teman anda tidak bisa parkir rumah anda di pertigaan, teman anda ingin ngajak bisnis bareng, gimana cara dia parkirnya terima kasih ya bangga terima kasih hehehe sate, sate 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 weeh ada orang temannya ternyataan muslim ya eh kenapa tuh dari madura weeh iya teman sih teman, tapi tidak seagama iya tapi kita tetap bisa berteman gitu seperti bajunya hehehe hehehe non-cina hehehe oh salah, sorry sorry saya cina, matanya agak kecil, jadi kurang kebaca oh non-kahfir gitu hehehe harusnya kak yeri nanya dong aku cina bro oh cina istri hp mungkin kan sudah menjadi satu weee bukan dua lagi betul ini saya oriental oriental hidup cina Kak Yeri harusnya nanya dong, kenapa sate tadi? Kenapa sate? Saat eduh artinya. Uduuuuh, Yesua Abraham ya. Yesua Abraham kenapa datang kayak logot? Nah, ngomong-ngomong sate nih, satenya orang Kristen yaitu saat eduh. Kak Yeri saat eduh tiap hari? Eee, iya. Puji Tuhan. Ini orang bener, Nek. Iya dong. Nah, Kak Yeri, aku nggak sate tiap hari kan? Apakah karena gua nggak sate tiap hari, makanya gua belum kaya-kaya? Belum sesukses elu? Coba dong kasih advice dong dari orang yang sate tiap hari. Apakah gua harus sate tiap hari biar sukses, biar jadi mantra gitu ya? Mungkin Tuhan lebih kedengeran. Pintunya gua ketok, Tuhan, Tuhan, gitu. Karena kan gua ketok tiap hari kan? Oke, gimana dong? Sekarang pertama gua nanya, circle lu, komsel lu, tajir-tajir nggak? Nggak ada! Nggak sih? Aduh, itu masalahnya, bro. Iya juga, bener. Itu masalahnya. Eh bukan, posisi menentukan. Posisi menentukan, agak nyesel sih, bro. Gitu, iya kan? Oke. Jadi, kita mesti cari circle yang mendukung finance. Gak bercanda, bercanda, bercanda. Saat eduh nggak ada hubungannya dengan tajir, bro. Oh, gitu. Jadi, ya, orang nggak sateduh juga bisa tajir. Bahkan bisa lebih tajir. Gitu juga tuh. Sateduh untuk menjaga kita, supaya waktu tajir kita nggak kehilangan Tuhan. Waktu tajir nggak selingkuh. Gitu, iya kan? Iya kan? Waktu tajir tetep murah hati. Betul, waktu belum tajir tetep inget Tuhan. Iya, gitu. Sate makanya. Sate. Oh, gitu. Nah, misalnya nih Kak Yeri, gue lagi capek gitu. Ya kan? Nggak maulah sateduh, gue lagi capek banget gitu. Nggak sempat kayak gitu. Tapi kadang di gereja tuh orang-orang kayak tolak ukur rohani atau nggak tuh cuma sateduh. Kayak ditanya, sate dulu. Belum. Ih, parah banget. Iya, iya. Nah, gue harus gimana tuh? Apakah gue harus sateduh? Makanya itu aneh ya, orang suka tanya itu ya. Makanya orang lebih suka ke bar, karena orang di bar nggak ada yang nanya. Eh, lu udah sateduh belum? Hahaha. Jadi, maksudnya, kenapa orang mesti tanya sateduh apa nggak? Itu kan kadang menunjukkan, oke lah perhatian. Tapi kan kadang-kadang menunjukkan gue lebih baik dari lu. Karena biasanya orang yang nanya sateduh, dia udah sateduh duluan. Benar, benar, benar. Benar, benar. Ya, setuju banget. Setuju banget. Benar, benar. Terus dia nanya orang yang menurut dia belum sateduh, gitu. Jadi, nah, kalau menurut gue kalau capek ya... Istirahat juga bagian dari sateduh. Kita punya definisi dulu sateduh tuh kayak apa. Iya, iya. Kalau dulu kan orang kembangkan sateduh adalah bangun jam 5, duduk bersilah, buka berenungan harian, nyanyi satu lagu, baca, terus catet, terus udah lapor ke mentor. Iya, laporan. Kalau nggak dapet ayat hafalan. Dapet ayat hafalan. Sekarang tuh sateduh lebih general ya. Jadi kayak misalnya gini, ada orang punya cara berbicara dengan Tuhan berbeda-beda. Contoh, ada orang naturalis. Waktu dia ngeliat alam bebas, dia ngeliat udara yang enak. Kayak nggak mungkin di Jakarta ya sekarang. Ispa, Ispa, Ispa. Rasa spiritual dia tuh akan lebih kuat. Sehingga mungkin itu adalah part dari dia bersateduh. Ada yang dia, ada orang yang sambil olahraga misalnya. Dia sepeda, dia apa. Waktu energinya rilis. Tapi dia punya momen untuk momen itu. Dia bisa melakukan sebuah sateduh. Metodologinya ya. Ada yang misalnya dia seorang volunteer. Pokoknya dia sukarelawan sana-sini, 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 sana-sini. Dia ngerasa spiritualismenya naik. Ada juga yang sambil bokeh. Ya, tapi kan semua orang punya cara yang nggak bisa dijustifikasi dengan. Benar. Ada orang yang jam 2 pagi, ada orang yang jam 5 pagi. Benar, benar. Jadi, temukanlah jalan ninja masing-masing dalam bersateduh. Lalu jangan biarkan orang yang harus menjustifikasi saat eduh kita model apa gitu. Kan udah nggak bisa lagi kayak dulu duduk, bangun jam 5, denger lagu Nikita. Wah, sih. Benar, benar, Nikita Willy. Bukan. Bukan, bukan. Salah, salah. Doai buku di kita. Oh iya, doai buku. Nah, tuh bener banget. Mungkin gue namain juga, Kak. Iya, kalo misalnya temen-temen mau baca buku ada namanya Sacred Pathways. Ditulis sama Gary Thomas. Itu yang Kak Yeri bilang. Jadi kadang tuh tipe spiritual beda-beda. Jadi kalo misalnya di gereja anda masih maksain tipe spiritual yang harus sateduh duduk. Berarti udah saatnya anda pindah gereja. Wah, coba. Kak Yeri. Atau ganti buku. Saya mau pindah gereja dulu. Iya. Terima kasih temen-temen semua telah menonton Koko Koko Kepo. Dan kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Bung Yeri yang hari ini hadir. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang penuh dengan kesesatan tapi dengan jawaban yang penuh dengan berkat. Haleluya saudara-saudara. Jangan lupa untuk temen-temen dukung terus pelayanan Bung Yeri ada di Instagram dan TikTok. Juga pelayanan dari Hello God. Temen-temen bisa follow sosial media kita ada Instagram, TikTok, dan Youtube. Temen-temen juga bisa download aplikasi kita di App Store dan Play Store. Thank you temen-temen. Semoga pertanyaan-pertanyaan sesaat kita menjadi berkat untuk temen-temen semua. God bless you. Satu, dua, tiga. Stay connected with Hello God. God bless you. Setu, dua, tiga. Tiga. Tiga.